Syederalun, sosok ulama muslim Ukraina Said Ismagilov, mendedikasikan layanan kepada muslim di Ukraina sebelum invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Namun setelah invasi terjadi, Ismagilov memutuskan turun langsung ke garis depan medan perang. Ismagilov merupakan warga asli Donetsk, merupakan mufti dari administrasi spiritual muslim Ukraina atau UMMA. Ia sebelumnya kera memimpin sholat Jumat di wilayah sebelah timur Ukraina tersebut. Namun invasi Rusia ke Ukraina membuatnya memutuskan menjadi sukarelawan di garis depan. Sebagai seorang muslim Ukraina, Syed Ismagilov turut lantang menyuarakan pendapatnya dalam melawan Rusia. Bahkan sang mufti juga tidak segan untuk ikut berperang. Ia pun melepaskan jabatannya sebagai mufti pada Juni 2022 dan menjadi pengemudi penembak Citu di unit medis asap Hotta Beach. Dikutip dari One Crunch, Ismagilov saat ini berjuang sebagai salah satu brigade para medis di Bakhmud. Akhir-akhir ini muncul video di media sosial yang memperlihatkan Syed yang sedang membaca surat Al-Fat ayat 48, salah satu ayat di Al-Quran yang mendedikasikan pada kemenangan. Klip tersebut juga menunjukkan reruntuhan dari Bakhmud dengan latar belakang masjid yang belum selesai tertunda karena invasi besar-besaran. Di antara banyak motif Ismagilov untuk mengangkat senjata, salah satunya adalah motif pribadi. Dalam wawancara dengan Pravda, Ismagilov berbicara tentang spiritual Rusia. Motivasi Ukraina dalam perang ini dan senjata manusia yang paling ampuh. Terima kasih telah menonton!